Setiap wilayah di dunia Pokemon memiliki burung khas yang identik dengan wilayah itu sendiri Namun beberapa di antaranya pasti lebih baik dari yang lain Setiap wilayah di dunia Pokemon memiliki serangkaian karakteristik keren yang menjadikannya unik Mereka semuanya memiliki starter, legendary dan mythicalnya masing-masing Mereka juga memiliki burung-burung daerah tertentu Beberapa di antaranya bisa merupakan favorit penggemar juga Burung-burung ini biasanya berkeliaran di rute-rute awal permainan Dan karena kesamaan dan kemudahan penggunaannya Mereka adalah bagian penting dari tim pemain Mayoritas burung-burung ini sangat baik Dan memiliki fungsi penting apalagi di masa dahulu Tapi ada baiknya melihat setiap peringkat mereka Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya Let's go Generasi kelima memperkenalkan Pokemon yang cukup banyak Dengan jumlah 156 Jadi tentu saja tidak semuanya langsung menjadi pemenang Karena sangat bersaing coy Salah satu burung yang sangat mengecewakan adalah Anvasion yang polos dan tidak terlalu unik Oke oke mungkin gak semuanya berpikir demikian Segala sesuatu tentang burung ini bisa saja dilupakan Kebanyakan penggemar bahkan lupa kalau Ash pernah menangkap Anvasion bertindak di anime Anggota spesies jantan memiliki lingkaran merah muda di sekitar mata mereka yang memberikan keindahan pada desain mereka yang Sebenarnya membosankan kalau polos gitu Yang betina sendiri bagaimanapun sama jelasnya dengan mereka yang jantan Dari segi tipe ya Anvasion adalah burung dengan kombinasi tipe biasa yaitu Normal Flying Punya statistik setara dengan burung sejenisnya Tapi ya mungkin saja persaingan generasi kelima yang menurunkan popularitas mereka Tokenon Ada kebingungan di kalangan fandom mengenai siapa burung regional dari Alola Tapi tentu saja kasusnya adalah bahwa Pikipek dan evolusinya yaitu Triambic dan Tokenon adalah yang paling sesuai Tokenon si Pokemon Normal Flying adalah burung yang tampak pemarah dari segi muka Ia adalah burung token dengan paruh yang berfungsi sebagai meriam Jelas sekali para desainer Pokemon tidak terlalu memikirkan hal ini Kalau berbicara statistik ya Tokenon memiliki attack yang sangat tinggi Tetapi kurang di semua statistik lainnya Salah satu anugerah yang diberikan kepadanya adalah warna seininya yang cukup luar biasa Yang mengubah paru jingganya menjadi kumpulan warna merah jambu dan ungu neon yang sangat cantik Kalau menurutku Ya sedikit lebih baik layakan tetapi tidak terlalu berkesan juga Karena gak jauh berbeda sama inspirasinya Swallow Swallow yang malang sangatlah lemah Dengan total statistik dasar yang menyedihkan hanya 455 Hampir tidak mungkin untuk menggunakannya melewati titik tengah permainan Yang memiliki speed 125 yang mengagumkan Namun mengorbankan setiap stat lainnya Menjadikannya pilihan yang merepotkan bagi tim Hoenn manapun Yang meskipun memang membantu banget di awal-awal game ya Apa yang membuat Swallow sedikit menonjol dari dua sebelumnya adalah perannya dalam anime Airs menangkapnya sejak awal di Hoenn dan menggunakannya di sebagian besar perjalanannya Bersama Pikachu, Swallow membintangi salah satu pertarungan Pokemon yang paling di luar nalar saat melawan Ted dan Liza Coba kalian lihat Noctal Noctal ada di titik yang menarik Sebagian besar penggemar mengetahuinya Tetapi hampir tidak ada yang menggunakannya dalam permainan Noctal tidak bisa dilupakan Sebaliknya, ia memiliki peran penting dalam anime Dan banyak penggemar Johto yang mengingatnya dengan penuh kasih sayang Generasi kedua tidak memiliki banyak tipe Flying Tapi setidaknya, ada satu penerbang Johto yang mengungguli Noctal di setiap pertarungan Dia adalah Crobat Karena itulah, meskipun ia memiliki reputasi positif Noctal bukanlah pilihan pertama siapapun kalau soal tipe Flying di generasi kedua Tidak membantu jika banyak penggemar mengira ia adalah Pokemon Psychic Flying Kenyataannya, ia adalah Pokemon bertipe Normal Flying Tapi memang banyaknya move Psychic yang dipelajari melalui peningkatan level Tipe Normalnya mudah terlupakan Tapi tentu saja, dia menarik karena menjadi bagian tim Ash yang langka Pigeot Yang original selalu menjadi yang terbaik Ya, sebagian besar waktu, Pigeot adalah burung yang baik-baik saja Dan tentu saja, ia memiliki tempat khusus di hati para penggemar Karena menjadi bagian dari 151 Pokemon asli di generasi pertama Namun seiring berjalannya waktu, kedudukannya mulai menurun Generasi 6 adalah pengubah permainan bagi burung yang disegani ini Yang menerima Mega Evolution Yang secara efektif mencegahnya agar tidak terlupakan Ia memiliki total stat dasar 479 yang layak dengan fokus ekstra pada speednya Sebagai Mega Pigeot, totalnya meningkat menjadi 579 Mega Pigeot bukanlah Mega terkuat Dan statistik lainnya tetap di bawah rata-rata Tetapi ia menerima peningkatan yang cukup besar Peningkatan cukup untuk menempatkannya di peringkat teratas burung regional terbaik Talonflame Saat pertama kali debut di generasi ke-6 Talonflame langsung menjadi favorit Kombinasi tipenya luar biasa karena banyaknya Pokemon Flyer Flying tipe ganda yang ada di luar sana Namun, hidden ability-nya lah yang membawanya ke tingkat yang lebih tinggi Galwings meningkatkan prioritas noob tipe Flying sebanyak satu putaran Membuat serangan seperti Brave Bird menjadi lebih mematikan Generasi ke-7 adalah kehancuran Talonflame Seperti kebanyakan Pokemon sebelumnya Burung api ini mendapat nerf karena Galwings-nya diubah sehingga hanya berfungsi saat HP penggunanya penuh Namun, berkat speed 126 yang fantastis Dan kombinasi tipe yang memberinya 1 kekebalan dan 6 resistensi Talonflame tetap menjadi salah satu bintang kalos yang paling keren Dan burung yang menakjubkan juga Kilo Waterail Burung rute awal semakin kesini sepertinya semakin diperbaharui Dengan kombinasi tipe yang bagus Kilo Waterail menjadi salah satu burung awalan yang luar biasa Meskipun kesan Pokemon ini masih belum terlalu mendalam Tapi tetap saja Pokemon Electric Flying ini akan siap membantu dengan banyaknya hal baru di regionnya Total statistik sebanyak 490 memberikan ia speed yang sangat tinggi Dari tipe saja ini sudah menguntungkan Berbicara desain, dia beda dari yang lain Warna kuningnya benar-benar keluar dari zona kusam dan membuatnya jauh lebih cerah Staraptor Wilayah Sinoah memiliki banyak Pokemon yang luar biasa Dan Staraptor adalah salah satunya Ia menjadi favorit penggemar Dan Pokemon tipe normal flying ini Melampaui ekspektasi dan menjadi salah satu Pokemon generasi keempat Yang paling dicintai dan menguntungkan Mengukuhkan tempatnya dalam sejarah Pokemon Berkat statistik speed dan juga attack yang tinggi Staraptor adalah Pokemon offensive yang ideal Pukulannya keras dan sangat cepat Menghancurkan lawannya bahkan sebelum mereka sempat menyerang Staraptor juga tetap berada di puncak tertinggi grafik burung regional terbaik Dan meskipun kini berada di posisi kedua Reputasinya tetap saja terjaga Corvinike Ada satu hal yang disetujui oleh setiap penggemar Dan Corvinike adalah burung regional terbaik Dengan desain yang sangat keren Dan kombinasi tipe yang tiada duanya Corvinike langsung berkuasa di atas semua burung lainnya Tidak diragukan lagi ya kan Steel adalah salah satu tipe Pokemon terbaik Burung lapis baja ini memiliki 2 kekebalan Dan 8 resistensi yang mengejutkan Dan itu semua karena tipe Steel sekundernya Ditambah dengan 495 bestat yang kuat Dan bentuk Jejantamax yang selalu diapresiasi Dan hasilnya adalah Pokemon yang tiada duanya Pantas menyandang gelar sebagai yang terbaik Dan itulah peringkat untuk burung awalan di setiap wilayah Baiklah sampai disini video hari ini Maaf maaf jika ada kesalahan kata Atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat Mohon bantu koreksi Kita ketemu lagi di next video Aku pamit dulu Dadah